hai oke teman-teman udah kelihatannya ini ada yang ngejuruscus ngejuruscus ini ke atas kalau udah seperti itu Mari kita lanjutkan pertama-tama kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya dikocek-kocekin dulu adonannya dikocek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Jenong Legok Oke di video kali ini saya akan berbagi cara ya tentang membuat cilung tapi cilungnya itu bukan cilung yang aci digulung terus cuman hanya rentel doang begitu bukan-bukan yang kenyal-kenyal maseh bukan jadi dulu suami saya itu jualan cilung nah sekarang karena suami saya sudah tidak jualan lagi jadi saya akan membuka dan membeberkan rahasia membuat cilung krispik garam di luar lembut di dalam seperti mujarela Iya ya tanpa berlama-lama sekarang saya akan ke bahan-bahan yang pertama karena cilung singkatan dari acinya dulu ini saya udah siapin aci tapioca atau kanji jangan banyak-banyak segini aja ya setelah itu karena harus digulung ya makanya saya udah sediakan ini ini saya sediakan apa namanya ini teh awi ya awi awi bambu ya bambunya saya itu apa dilemesin dulu di serut di serut ya biar tidak kena ini eh nanti soe kayak nincit aningen noborewene wos aruh jangan tidak baik buat kesehatan kawan jadi saya ini di begini-begini ya di diraut ya kok nama di serut nah ada pun bahan lain bumbu-bumbunya sederhana pun kali sebenarnya bumbunya ada bawang putih ini seperti biasa bawang putih yang udah saya bawang saya haluskan seperti ini iya halus ya halus dan satu lagi ini seperti biasa penyedap ya dan Hai sejumpul garam jangan lupa ya karena hidup tanpa rasa sungguh sangat hampa Oke sekarang kita ke dapun Oke temen-temen disini aku mau ini ya acinya mau aku tuang di buru suti begini terus tambah garam Oke bawang putih sebagai pewangi biar wangi seperti aku ya dan jangan lupa secara penyedap penyedapnya sedikit aja sal ada wangi-wanginya ya dan ini tadi aku lupa air ya dibanyurin sedikit-sedikit aja ya sekarang bagian diaduk-aduk digoyang goyang Oke sekarang kita lanjutin aduk-mengaduknya karena ini kurang airnya kita tambahin lagi karena membuat celup itu harus encer ya diaduk-aduk tapi jangan terlalu encer ya nanti tapi susah banget lama keringnya jadi begini saja dulu di bagian-bagian Hai buat yang mau jualan juga ini bisa ya temen-temen jangan lupa jika kalian suka dengan video-video saya kalian bisa share comment subscribe dan lainnya juga ya ditunggu nah ini jangan terlalu kental juga jangan terlalu encer jadi ya begini aja tuh tuh kalau udah begini mah udah sekarang waktunya kita goreng-menggoreng simpel kan jadi yang pertama-tama sebelum menggoreng kita itu harus memakai ini nih kapel wajan wajannya ini harus anti lengket gak boleh lengket tapi bukan yang wajan anti lengket spesial itu bukan tapi wajan yang biasa soalnya ini kan mau dikasih minyaknya banyak nah jadi wajannya itu kalau di rumah kan suka ah napel jadi bisa digulu jadi napel ya Nah saya punya tipsnya nih nah ini ini nih ada bejolan ini nih ini itu ditakol dipukul jangan terlalu keras mau sama palu boleh mau sama batu boleh asal jangan sama kepala aja ya nah sampai benjol begini nah sampai benjol kayak begini nih ini juga ini dulunya lengket berhubung ini ditakol sama bapak kek jadi ini menonjol ya biar ga itu biar ga itu biar ga napel biar ga lengket pokoknya mah ya oke ya ini udah aku kasih minyak udah dikucurin minyaknya sekarang kita nyalain kompornya ya kompornya udah nyala ya kompornya udah nyala oke 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 jangan terlalu deket ya nanti malah lecet nanti setelah dirasa udah panas baru di jurus-jurusin ini adonannya biar kita masukin oke udah kelihatan ada yang ngajar rosjos itu seperti itu kita masukin dulu ininya sedikit belum jadi untuk ngetesnya itu kita harus ngancelonin dulu sedikit adonan oke ya setelah kelihatan ngambang seperti itu tuh ada yang muncul ke atas itu tadi aku ganti ya wajannya soalnya kata memakai ini terlalu kecil ya jernyanyi jadi sekarang kita akan mencobanya satu dua tiga empat empat sendok aja ya dulu nah terus kita gulung gulung-gulung seperti ini ya begini sekarang kita akan lanjut gulung-menggulung jadi kita lanjutin ya satu dua tiga empat sendok aja ya biar agak gede lanjut kita akan menggulungnya gulung-gulung gulung-gulung gulungnya bawa aja ke pinggir begini ya ke pinggir aja bawa gulungnya ke pinggir katel ya ke pinggir wajan biar apa biar gampang gulungnya tuh kan biar gampang seperti ini di gulung-gulungnya kalau di tengah-tengah kalau di tengah-tengah ngegulungnya malah panas tangan kalau di bawah ke pinggiran mah enggak sama sekali yuk kita lanjut menggulung-gulung lagi biar apa biar paham ya cara ngegulungnya satu dua tiga empat sendok aja sejurus-jurusin yuk kita gulung gulung jangan terlalu gede ya itunya apinya biar enggak itu enggak cepat gosong tuh kan gulung kayak mojarella ininya udah bentuknya udah kayak gini nih mojarewe ini silung ini namanya silung silung kristik oke lanjut lagi satu dua tiga ya oke oke kita gulung-gulung ya kita gulung ke pinggir di pinggir di pinggir kater ke gulungnya ya begini ya begini digulung gulung-gulung oke udah ini yang terakhir ya segini lagi gulung-gulung kita gulung-gulung lu malah lelucrotnya ampun dekat kita gulung kita aja ke pinggiran biarkan dulu ya ininya si adonannya itu menyatu dengan alam alias menyatu dengan minyak gorengnya tuh kan udah seperti ini udah 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 begini ya bagus ya kita goreng aja begini kita goreng kan namanya juga kan judulnya juga cilung kristi ya makanya aku mau goreng sampai kering konyes-konyes biar kayak moja rela seperti itu yang garing di luar cuy di dalamnya ya ada ramatan kalau menurut saya ya kalau orang Sunda bilang mah ramatan ya begini begini jadi gorengnya itu kalau bisa ya kalau mau renyah kalau mau garing banget itu digorengnya itu dengan api yang kecil dengan api lilin biar hasilnya itu bagus maksimal ya tapi kalau tukang dagang malah boro-boro kan kalau kita mah banyak anak-anak yang beli ya jadi kan anak-anak mah gak mau lama gerobag sampai ingeng emang buru ah tidak urang teh hayang buburu udah hayang ulin beneran kadang ada yang udah aja ah sakye ce nge sakye oke dah sop nginah lulus keneng di jerokna uplak aplek ya boleh udah dari tukang dagang itu kudu ngalayaman tukang dagang cilung kudu ngalayana namun cuna ah gak ce sakye cukup meje sakye oke abimah sok resep kenunggunyal ganyeng sok silahkan ah cuna ce abimah hayang garing arek dihijikan jeng sangung sok ah tukang dagang mah kudu lo bahan sok wek itu tanya ini tukang dagang cilung kudu lo bahan kudu lo bahan kudu somaya aku tukang dagang mah kudu ee kudu seri wai suungan oma kumat ayah dudak maulah diserian bisipipa nyakitun jeng bapana eh oke temen-temen udah kelihatan ya ini iya iya udah kelihatan ini menguning tuh aduh aduh musti ya Allah ini ulal-elal ya tuh udah kelihatan menguning ya iya 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 bagus ah siyah panas iya udah kelihatan menguning ee udah aja bukan cuma padi ya yang kalau udah menguning harus diangkat ini pun kalau udah menguning ya bisa diangkat dan kita akan test ya akan kita test ini kalau udah menguning tuh udah menguning begini bagus kalau ujing sangu aduh dicocolin sama-sama banget aduh aduh tuh kan ya iya udah menguning udah taruh aja disitu dan untuk kita lihat ya ini apakah ini udah seperti mojarele ini seperti mojarela tuh lihat ya temen-temen temen-temen bisa lihat tuh tuh lah tuh kan nah iya padahal ini teh dalamnya mah garing eh luarnya luarnya mah garing tuh luarnya mah nah garing ya udah kedengeran belum out panas ngerekeknya ini ya tuh tuh gudal-gudil gini kali kita lihat dalamnya kecuiannya tuh iya 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 ini mah edun pokoknya edun edun seedun edunnya iya kita bisa tambahin saus aida atau bumbu balado atau yang lain-lainnya ya saus mayone seperti itulah kita bisa tambahin ke ini makanan oke ini anak-anak udah mau nyobain si dacuy sama teteh gimana teh coba gimana 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 dacuy eh terkesen banget coba lihat dacuy dalamnya kayak mojarella teh panas guys seperti mojarella ya gitu kan gitu kan set pake tangan tuh tuh kan tuh ayah seperti mojarella ya mojarellanya orang lemur aduh si dacuy suka sekali sekali lagi dacuy itunya potek begitu yang seperti mojarellanya itu kalau dipotek kalau dipotek seperti ini pegang cu ya kelihatan mojarellanya tuh ya selamat oke segitu dulu ya konten konten dari kita wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya